Intro Halo guys, jadi kita baru saja sampai di Eropa Capek banget, habis flight sekitar 16 jam Habis itu kita langsung ke tujuan pertama kita ya, itu Paris Intro Kali ini gue pergi ga sama Lasty Productions Jadi ini gue pergi sama keluarga Emang kita lagi mau pergi tahunan Jadi kita pergi sama travel minusnya ya Gak bisa jalan-jalan sendiri gitu Mungkin pas lagi free time doang Oke, jadi sekarang gue lapor banget Memakan subway Jadi sesuai jadwal kita bakal pergi ke gedung yang namanya Lafayette Lafayette itu surga buat orang yang suka belanja Intro Oke guys, jadi di Eropa itu juga termasuk negara yang lumayan perawan ya Jadi kayak banyak copet, jumpret gitu Jadi disarankan kalo Pergi kesini itu pake tas pinggang Dan tas pinggang itu ga dipake di pinggang juga Pakainya disini Gak hijau Gitu guys, jadi lebih protected katanya Kita udah sampe di spot dimana kita bakal ngeliat Eiffel Tower Sayang banget kita ga ke Eiffel Tower nya sendiri Tapi ini tempat juga udah lumayan keren sih Di balik kamera sekarang aku ngeliat Eiffel Tower yang tinggi banget Gila ini amazing sih Di kamera sih keliatannya kecil ya, tapi kalo ngeliat dari sini tuh gila ini tinggi banget sih Ini keren banget, kayak bener-bener Dari kiri sampe kanan itu tuh ga ada apa-apa Cuma ada Eiffel Tower nya doang di tengah Bener-bener gedung yang paling tinggi di sini Oke guys, gue lupa mention kalo di Perancis sekarang ini lagi summer Dan suhu nya itu 36 derajat Jadi gue baru beli air putih Harganya 4 euro 60 ribu gue minum langsung segini Gila ini Saking panasnya Gila ya, ada aja yang naik kesana panas-panas begini Panas banget gila Parah guys Di Paris ini ga sesuai ekspektasi gue ya Emang ini kota tuh isinya semuanya yang kayak branded-branded gitu Dan Emang bukan tipe gue sih Jadi Gue rada bosen di sini Tapi buat yang suka banget sama kayak branded-branded gitu Terutama cewek Emang ini kota harus banget dikunjungin Soalnya ini bener-bener kayak Anggepannya kalo orang yang suka anim itu Ini akihabaranya mereka Ini bener-bener bisa Banyak banget ya di Kanan-kiri gitu ya Toko-toko Di dalam depan store nya Satu toko kayak Balenciaga tuh bisa sampe ada 2 toko Itu sih banyak paham Waktu sekarang menunjukkan jam setengah 6 Ya hampir setengah 6 lah Tapi kalian lihat Masih siang banget Karena Sekarang ini lagi summer Dan Katanya gelapnya itu bisa jam setengah 6 Kota ini Keren banget Masih kayak tua-tua gitu ya Bekas jajahan-jajahan Jadi bangunan-bangunan mereka tuh masih kuno-kuno gitu Terus Ini kotanya sempit Bukan sempit sih Maksudnya kecil kayak Bukan kayak kota gede gitu loh Jadi kemana-mana deket Dan menurut gue ini ada sesuatu sih sama kuda Soalnya dari tadi gue ngeliat kayak Gak cuma ada kayak Delvan-delvan nya gitu Cuma Ada kayak patung-patung kuda juga sih Gue gak tau penguannya apa Ini tim keras pizza Terus juga guys disini kayak banyak coklat-coklat gitu Gue dari tadi jalan kayak Samping kiri Samping kanan Liat coklat semua macem-macem Lucu-ucu bentuknya Gue harusnya denger dari tour guide-nya Emang katanya coklat itu Dari From the 19th century Itu emang terkenal banget Dan mulai jadi Kayak major part of the industry gitu Sama culture-nya Belgium Makanya Dari tadi gak heran Kalau di sebelah kanan-kiri Semuanya itu banyak Coklat-coklat yang macem-macem Gue sekarang lagi ada di Grand Palace Yang dulunya ini Katanya ini semua monarki-monarkinya tinggal disini Tapi sekarang Gara-gara rajanya udah sumpek mau keluar Jadi mereka semua udah pindah Jadi sekarang ini di tempat jadi museum Dan tempat makan-makan Keren banget ya Jadi buat orang-orang yang lumayan suka sama vintage Gue saranin banget gue dateng kesini ya Soalnya Ini bener-bener kayak Peninggalan bangunan yang Lumayan lama banget Terus di Brussels ini juga terkenal Origin coklatnya tuh disini Jadi makanya tadi di Bruje itu Banyak coklat-coklat Tapi ternyata Originnya itu disini Tapi Ironisnya Katanya kokoannya Dapet dari Indonesia Halo guys Jadi gue rame di Belada Kita lagi di kota namanya Gatehorn Jadi Hari ini itu Jadwalnya itu kita naik cruise Cruise Kira kita bakal naik kapal yang kayak lemah yang gede gitu Tapi ternyata kita pakenya Ini kapal yang pertama Ini keren sih Maksudnya Kaya rumah-rumahan gitu Depan rumahnya itu tuh kaya Apa Kayak sungai kecil gitu Dimana Kita jalannya itu Bisa pake boat Kayak boat yang lagi gue naikin sekarang Terus rumahnya juga Kayak keren-keren gitu sih Klasik-klasik dari Bantu Bata Tapi masih pake genteng yang Genteng yang klasik yang orang-orang Gitu-gitu ya Jadi seperti yang gue bilang tadi Ini kota ini rindang banget ya Bener-bener masih hijau gitu loh Rumput-rumputnya masih hijau juga Dibilang desa bukan Tapi keren aja gitu loh Maksudnya kepikiran Ada yang di depan rumah Ada sungai Dan orang kalo menyeberang ada jematannya Keren aja gitu Mereka bisa bikin perumahan Di tengah-tengahnya ada aliran sungai Traveler pake boat Keren banget sih Dan ini salah satu hal yang lumayan recommended banget Kalo luarang pergi ke Belanda Yaitu naik boat di Gienko Terus ada satu kapal yang nyangkut selama kapal kita Dagingnya enak Kalo ini? Cuma gak ada rasanya Ya Kendi 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 Tengah Daging Daging Gw lagi naik boat lagi Tengah kota kecil itu pakai kapal Tapi ini Amsterdam Di tengah-tengah kota ini Ada saluran air juga Kayak kanal yang muterin kotanya Jadi kita bisa naik boat Kelilingin kota itu bersikirin Gue lumayan kaget sih tadi Gue kirain cuma kita bakal kayak ke pinggir laut atau ke labuhan Tapi ini bener-bener kayak muterin kotanya Dan kita lihat beberapa hal-hal yang menarik Kayak salah satunya itu tadi ada rumah kapal Gue pertama ngeliat ini kapal Tapi jendela ditutup semua Gue mikir terus ada satu yang kebuka Dan isinya itu kayak ada pepok bunga gitu Gue mikir kayak ini rumah Apa kapal biasa lagi? Orang-orang kemana bisa pakai sepeda Gak cuma kayak pelajar-pelajar doang Sampai ke orang-orang bisnismen gitu Sama bos-bos Instead of using mobil Atau transportation Mereka pilih buat pakai sepeda Oke jadi sekarang kita bisa jalan-jalan ke belakang sana Buat lihat windmill yang lebih dekat Habis itu kita mau foto-foto ambil ambil footage-footage bagus Habis itu kita mau pergi makan Jadi sepatu kayu ini namanya bakyak juga ya Sama kayak yang di Jepang Gue gak tau kenapa Tapi emang mereka pembuatannya dari kayu juga Jadi mungkin karena itu Jepang kayaknya dipanggil namanya bakyak Tapi bakyak di sini ini bedanya itu mereka ketutupnya kayak sendal crocs gitu Karena dulu itu tanah Belanda itu masih basah, masih becek Jadi mereka bikin sepatu dari kayu yang tertutup Dan bakyak ini waterproof Selama ini gue cuma tau beberapa type keju doang Selama gue tinggal di Amerika itu cuma ketemu Cheese, cheddar, American, pepper jack Empat doang Yang gue ingat cuma empat Tapi di sini tuh ternyata di Belanda ya Keju itu banyak banget tipenya Kayak yang lo lihat sekarang nih Ada chili pepper, bibigoda, ada pepper, ada herbs and garlic Ada red pesto, green pesto, truffle, coconut Keju rasa kelapa oke Gila ada berapa macem keju di dunia ini Gue kaget sih Halo guys jadi kita udah balik ke Utrecht lagi sekarang Dan jadwal kali ini kita bakal ke city center yang namanya Damrak Tapi sebelum kesana kita bakal mampirin dulu ke jalan yang namanya Red Light District Tapi gue gak bisa video disana See you di Damrak Ini hari Sabtu Dan ini bener-bener rame bukan main sih Tapi buat yang suka kota rame ini Amsterdam bagus di Utrecht namanya Di sini makanannya lebih jelas lah dibanding tempat makanan yang lain Soalnya di sini kayak ketahuan pizza, pasta Terus di tengah kota sini juga ada Madame Tussauds Ini gede banget Madame Tussauds ini Itu satu gedung segede gitu Madame Tussauds Enggak tau di dalamnya ada apa aja Halo guys jadi kita udah sampai ya di atas ya Sampai di puncak Jadi ini puncaknya Gunung Titlis Tingginya 10.000 feet Atau berapa? 3.200 meter ya Betul disana ya Gila, bagus sih Tengah 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 Tengah